KUSNO RT NAMERA 2 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 Pak, boleh tahu Pak, apesi Bapak sebagai apa? Karyawan swasta Karyawan swasta, karyawan kontrak atau kontrak? Kontrak, Pak Pak, dalam penerimaan PLTB BBM Bapak terima ini, rencananya akan digunakan untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari, Pak Membunuhi kebutuhan sehari-hari Manfaatnya, Pak, apa sih, Pak, dari dalam penerimaan PLTB BBM bagi Bapak sendiri? Bagi, buat saya, ya, sangat membantu ya, Pak, buat kebutuhan sehari-hari lah, Pak Harapannya apa sih, Pak, dalam penerimaan PLTB BBM saat ini, Pak? Ya, semoga pemerintah lebih memartikan paket kecil Yang sementara kita dapat informasi 315 KPM Dalam catatan kekurangan itu, Pak, apakah itu 315 itu sudah cukup memenuhi KPM yang dibutuhkan atau memang kurang? Belum, belum Kalau untuk pemerataan, belum Masih belum Kita juga relatif, kalau yang namanya merata Artinya kita sesuaikan dengan kebutuhan di tiap RT Terutama, itu itu terutama Karena Pak, RT bagian paling bawah dalam masyarakat itu sendiri Jadi, RT lah yang tahu Dalam bentuk kelayakan Dan ada beberapa memang dari RT yang langsung itu nanyainnya data ke pihak kelurahan Nah, dalam catatan kelurahan itu, Pak, ada berapa kebanyakan jumlah KPM yang dibutuhkan, Pak? Di KPUDG? KPUDG lebih dari 300 Yang ada Kita selalu-selalu update Artinya untuk pendatang mereka yang mau Dan itu rekomendasinya dari PRT Terima kasih telah menonton!